Hai semua, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu HDR Official Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips seputaran Google Drive ya Di sini atau Google Form ya Di sini yang akan saya bahas itu bagaimana sih cara membuat kuisioner di Google Drive Atau Google Form Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya Seperti biasa saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Agar teman-teman mengetahui update-an terbaru dari channel ini Terima kasih Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah di sini teman-teman masuk saja ke Google Chrome Kemudian pastikan yang sebelah kanan ini Teman-teman sudah login ya ke akun Google teman-teman ya Apabila belum login teman-teman bisa login saja Di sini biasanya ada tulisan sign in kalau memang belum login ya Teman-teman tinggal masukkan saja akun Googlenya dan kata sandinya Oke, setelah masuk ke akun Google Di sini teman-teman di pencarian Google teman-teman ketik saja Google Drive seperti ini ya Google Drive Oke, apabila sudah teman-teman enter saja Nanti akan muncul banyak pilihan Nah di sini kan nanti ada pilihan yang Google Drive yang di atas ini ya Dia alamatnya www.google.com Teman-teman klik saja di Google Drive nya Oke, nanti akan masuk seperti ini ya Teman-teman langsung pilih yang sebelah kanan ini ya Buka Drive Anda Kita tunggu Nah di sini kita sudah masuk ke Drive kita ya Oke, atau Drive saya Nah cara membuat questionnaire nya Teman-teman di sebelah kiri ini ada baru ya Ada baru teman-teman klik saja Kemudian pilih Google Formulir Kemudian klik yang ini ya Yang petunjuk kecil ini Kemudian pilih kuis kosong Oke Nah kita diarahkan ke kuis ini teman-teman nanti ya Formulir kuis Nah di sini saya kasih contoh saja ya Di sini formulir tanpa judulnya saya ganti Menjadi contoh Kuisioner Jadi nanti teman-teman namanya tinggal disesuaikan saja ya Misalnya kuisioner apa Kemudian apa Teman-teman tinggal disesuaikan saja Karena ini contoh Saya nulisnya seperti ini saja Oke Dan di sini otomatis judulnya akan berubah Nah selanjutnya teman-teman bisa pilih Ini ya Deskripsi formulir Biasanya kan kalau kita Ada judul kuisioner apa Kemudian ada deskripsinya Misalnya Ini adalah kuisioner contoh Blah 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 Nanti teman-teman bisa dilanjutkan saja Deskripsi dari kuisioner ini Oke Nah setelah seperti ini Teman-teman di bawahnya kan ada pertanyaan tanpa judul Teman-teman klik saja Misalnya di sini Nama lengkap Ini misalnya pertanyaan ya Biasanya kalau kita mengisi kuisioner kan ada nama Ada tanggal lahir Gitu ya Sorry Nama lengkap Kemudian jawabannya apa Di sini jawaban singkat saja teman-teman ya Pilih jawaban singkat Oke Apabila sudah teman-teman bisa diaktifkan ini Wajib diisi ya Kalau memang wajib diisi ya Kemudian teman-teman bisa tambahkan kuisioner lagi Atau pertanyaan lagi dengan cara yang ini Tambah plus ini ya Teman-teman ditambahkan saja plus seperti ini Oke Nah di sini teman-teman bisa tulis saja Misalnya tempat atau tanggal lahir ya Oke Nah di sebelah kanan ini nanti teman-teman pilih saja tanggal Di sini sudah benar ya Kemudian teman-teman bisa pilih wajib diisi juga Kemudian kita masuk ke ketiga ya Kita tambahkan lagi Misalnya di sini tempat lahir Oke misalnya seperti ini ya Teman-teman bisa pilih saja jawaban singkat Oke Nah setelah itu kita masuk ke misalnya ada pertanyaan ya Misalnya pertanyaan Contohnya seperti ini Apakah Anda setuju Blah 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 Gitu kan Tanda tanya Biasanya seperti itu ya Nah di sini teman-teman bisa pilih karena ada pilihan ganda Teman-teman pilih saja pilihan ganda Kemudian opsi 1 Teman-teman ketik saja Setuju misalnya ya Pilihannya setuju Kemudian opsi 2 nya ketik lagi Tidak setuju Nah seperti ini ya Kemudian jangan lupa wajib diisinya di klik Nah ini kalau misalnya pilihan ganda ya Terus misalnya saya kasih contoh misalnya kuisioner ya Misalnya kuisioner Misalnya setuju Agak setuju Tidak setuju itu namanya apa Nanti kita bahas deh Kemudian di sini saya pilih saja plus Misalnya Seberapa setujukah Atau tidak setujukah Anda Seberapa penting Pentingkah Atau tidak penting Masalah apa gitu ya Blah 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 Kemudian setelah pertanyaannya ditulis Karena di sini saya ingin ada kayak 1, 2, 3, 4 gitu ya Seperti ini contohnya deh Misalnya ya skala linier ya Misalnya saya mau buat skala linier Teman-teman pilih saja skala linier Kemudian di sini bebas Mau 1 sampai berapa Terserah skalanya Misalnya skala 4 ya 1 sampai 4 Jadi label satunya misalnya Penting Eh sangat penting Label keempatnya tidak penting Misalnya Seperti itu ya Seperti itu ya Kemudian di sini pilih juga wajib diisi Nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang Simple ya Nanti teman-teman bisa di Modifikasi sendiri Jadi pengen-pengen Bikin pertanyaan apa sih Gitu ya Misalnya bisa Skala linier Atau jawabannya tanggal Misalnya Atau jawabannya Misalnya 2 pilihan Atau berapa pilihan ya Nanti teman-teman bisa Pilih saja Atau saya kasih contoh lagi Misalnya Di sini akan saya kasih contoh Yang pilihannya Sebentar Pilihannya misalnya Ini ya Pilihannya Pilihan ganda Misalnya 1 tambah 1 berapa Gitu kan misalnya ya Nah Di sini kan teman-teman Tinggal pilih saja Pilihan ganda Kemudian Di opsi 1 Ketik saja jawabannya Misalnya 4 Opsi 2 3 Opsi Kedua Kemudian Yang ke 1 Di sini ketik 1 Seperti ini ya Apabila sudah Teman-teman pilih Wajib diisi Oke Dan di sini Saya anggap Pertanyaannya sudah semua Teman-teman ya Jadi teman-teman Nanti tinggal disesuaikan saja Nah Apabila sudah Teman-teman Di sini kan ada Sesuaikan tema Misalnya ya Ini hanya opsional saja Teman-teman ya Teman-teman bisa pilih warnanya Misalnya Warna listnya Seperti apa Misalnya Abu-abu ya Saya pilih Abu-abu Kemudian Gaya text Kemudian Heidernya juga bisa Dikasih gambar Misalnya Saya kasih gambar Kita tunggu ya Masih loading ya Nah Misalnya gambar ini deh Nanti akan muncul Gambar seperti ini ya Oke Nah Apabila sudah Teman-teman bisa Di close saja Temanya Kemudian bisa kita Lihat terlebih dahulu nih Perhatian jauhnya Nah Nanti kan seperti ini ya Nanti kurang lebih Seperti ini Hasilnya Ini saya close lagi ya Nah Apabila memang Sudah selesai nih Editannya sudah selesai ya Teman-teman Bisa dipilih saja Ini ya Kirim Kemudian Teman-teman tinggal Pilih saja yang Ini link ya Bisa melalui email Tapi biasanya Saya menggunakan link Teman-teman ya Yang ini ya Kemudian Jangan lupa dipilih Perpendek url Seperti ini Nanti jadi pendek ya Nah Link ini Teman-teman Dipilih salin saja Link ini nanti Kasih ke Responden-responden Dari teman-teman ya Contohnya Link ini saya salin Kemudian saya close nih Saya kirim ke Teman saya Atau ke Siapa ya Yang saya ingin survey Nanti dia Otomatis kan Masuk linknya Seperti ini Saya pastikan ya Oke Masuk linknya Seperti ini Kemudian kan nanti Muncul nih Koisionernya ya Nah disini Misalnya Saya ketik saja Misalnya Aldo Kemudian Tanggal lahirnya Berapa sih Gitu kan Teman-teman Bisa Diisikan Sesuai dengan Pilihan tadi ya Misalnya Tanggal lahirnya Lahir di 2005 V Juni Misalnya nih Oke Tempat lahirnya Misalnya di Kota mana ya Jawa Tengah Atau kota mana ya Terserah Nah Kemudian Apakah Anda setuju Bla 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 Misalnya Tidak setuju ya Saya jawabnya Tidak setuju Terus Seberapa pentingkah Atau tidak pentingkah Misalnya Saya ragu-ragu nih Saya pilih yang Tidak begitu penting ya Nomor 3 Kemudian Misalnya Disini 1 Tambah 1 Ada berapa sih Disini saya jawab Menjadi 1 Eh 2 Maaf 2 Nah Setelah disi semua kan Biasanya responden Dari teman-teman kan Langsung pilih kirim ya Nah disini Setelah dikirim Ada tulisannya Seperti ini Oke Kemudian Kita lihat Nah disini ada Di file kita ya Di questionnaire kita Ada jawaban 1 nih Dan disini Bisa kita lihat Teman-teman ya Kita lihat Respondenya 1 Oke Dan Intinya gini teman-teman Apabila nanti Yang jawab Banyak orang Berarti disini Akan muncul Misalnya 2 yang jawab Dia 2 yang muncul Kurang lebih Seperti itu ya Atau 3 Atau 4 Nanti Akan muncul Teman-teman disini Misalnya baru 1 orang nih Berarti kan cuma 1 Yang muncul ya Jadi sangat simpel Sekali teman-teman ya Bikin questionnairenya Oke mungkin teman-teman Itu aja sih trik yang Saya kasih ya Atau tutorial Semoga saja trik ini Bisa membantu Teman-teman yang ingin Membuat questionnaire ya Nah mungkin Apabila ada pertanyaan Atau ada masukan Bisa tulis di kolom komentar Sama sekali lagi Saya minta tolong Jangan lupa like Subscribe dan share Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih